Tuhan karena Bapak kita di surga itu pribadi yang bisa dipercaya tempat kita bergantung pada saat tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, bisa kita percaya tetapi dia tetap bisa kita percaya. Janjian bersoranlah baginya, pujian hormat kuasa bagi raja, gunung-gunung laut bergelora mendengar nyawamu. Ku bersuka atas perwarnaanmu, selamanya ku kasih engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih telah menonton! Masalah yang bisa membuat pikiran kita jadi tertekan, membuat jiwa kita jadi letih lesu dan itu bisa mengganggu waktu istirahat kita saat ini. Tetapi jangan khawatir karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan jiwa kita itu ada dalam hadirat Tuhan, maka hal yang paling baik adalah mari kita hampiri dia dan membawa semua perkumulan-perkumulan kita kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kamu cakap syukur dalam anugerah Bapak di dalam Yesus Kristus, saat ini kami boleh menghampiri tata kasih karuniamu, kami membawa semua beban hidup kami. Ada hal-hal tertentu yang membuat kami menjadi lelah, membuat kami menjadi letih lesu karena kami harus menanggungnya, terbebani dalam jiwa kami selama ini. Bersyukur Bapak karena Tuhan mengundang kami dan Tuhan akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya keadaan apapun yang membuat kami sangat tertekan saat ini. Baik sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi atau masalah-masalah yang lain. Ketika kami bawa kepadamu, engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik. Engkau akan memberikan pertolongan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami sangat percaya engkau mengasih kami, kuasamu tidak terbatas untuk menolong kami. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa juga korban syukur kami lewat pujian penyembahan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan karena Bapak kita di surga itu pribadi yang bisa dipercaya. Tempat kita bergantung pada saat tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, bisa kita percaya, tetapi dia tetap bisa kita percaya. Saudara-saudara sebelum kita sharing firman Tuhan lebih lanjut, kita ada satu pertanyaan yang akan dibajakan oleh Purina. Ada pertanyaan nih Pak. Saya sering bingung ketika mendengar bahwa kita harus takut akan Tuhan. Bagaimana kita memahami istilah takut akan Tuhan? Nah ini disalahpahami atau banyak orang bingung memang ya. Karena kata takut itu kan bicara tentang emosi negatif. Manusia cenderung gak nyaman dengan emosi negatif. Takut, malu, cemas, sedih itu kan cenderung gak nyaman. Tetapi kan kita memang sering mendengar bahkan di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia pun juga ada kalimat, Hendalah kau takut akan Tuhan. Kamu harus takut akan Tuhan. Kita harus memahami dengan cara yang tepat. Jangan pahami itu seperti perasaan takut yang bicara emosi negatif nih. Misalnya ada orang takut ketinggian, orang yang takut kalau dia tidak bisa berenang. Misalnya dia di kolam renang, jatuh di sungai atau apa begitu kan bisa aja dia jadi takut. Bukan emosi negatif ini. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Mari kita lihat Alkitab kita. Kita akan membukanya dari kitab ulangan. Ulangan pasal yang kelima, ayat 23 sampai 33, kita akan mendapat gambaran yang jelas takut akan Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, kita mesti punya kesadaran tentang siapa Tuhan. Karena ini bicarakan hubungan antara manusia dan Allah. Antara kita sebagai ciptaan dan Tuhan yang menciptakan kita. Kita perlu punya pemahaman, punya kesadaran yang baik, yang benar tentang siapa Tuhan itu. Kita baca ayat 23 dan 24. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, Sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu pribadi yang maha agung, maha mulia, maha kudus. Kalau kita menyadari siapa Tuhan, maka akan muncul rasa hormat, rasa gentar yang begitu dalam. Karena kalau kita berhadapan dengan seseorang saja ya, kalau kita tahu dia general, dia punya kekuasaan yang besar. Kita tidak bisa langsung relax saja, kita segan sekali kepada dia. Takut akan Tuhan harus dimulai dari kesadaran siapa Tuhan itu, siapa pribadi Tuhan itu. Dia adalah yang maha kudus, yang maha mulia, maha agung, penguasa segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Itu harus kita pahami. Kalau kita tidak punya pemahaman dan pengenalan yang benar akan siapa Tuhan, maka ajaran, dorongan, atau nasihat, takut akan Tuhan itu tidak bisa bertumbuh di hati kita. Bagaimana mungkin kita takut atau segan atau menghormati pribadi yang kita tidak terlalu kenal, atau pribadi yang kita tidak hargai. Dengan pribadi yang punya kekuasaan kita bisa seperti itu. Harusnya dengan pribadi Tuhan kita juga bisa seperti itu. Nah kita lihat selanjutnya. Di ayat 25 dan 26 itu kita diingatkan siapa kita sebagai manusia. Kita mempunyai pemahaman, punya kesadaran yang benar tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Ayat 25 dan 26 saya bacakan. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita. Kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup. Kesadaran siapakah kita sebagai manusia? Menyadari Allah itu pribadi yang maha kudus, maha mulia, maha agung. Dan kita adalah orang yang berdosa. Kita penuh cacat celah. Kita adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Menyadari siapa Allah dan siapa kita. Akhirnya muncul sikap bahwa bahwa saya tidak pantas untuk bersikap sembarangan kepada Tuhan. Saya tidak pantas untuk memperlakukan Tuhan itu seperti teman saya sendiri. Seperti bawahan saya sendiri. Bahkan ada banyak orang kadang-kadang kan nyuruh-nyuruh Tuhan. untuk merintah-merintah Tuhan. Tidak. Ada kesadaran yang baru. Siapa Tuhan dan siapa kita. Nanti ini akan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam ibadah kita. Kenapa banyak orang yang kadang-kadang kalau dia ada acara pesta tidak mau terlambat. Selalu bilang tidak enak. Malu. Tetapi kalau ibadah terlambat sedikit tidak apa-apa. Ini kan hanya soal sikap. Bagi dia pesta itu lebih dihormati dan orang yang mengundang pesta orang yang datang di pesta bagi dia dia lebih segan. Malu kalau aku terlambat. Tetapi ibadah apa artinya bagi dia. Siapa pusat ibadah. Apakah pendetanya pemimpin pujiannya pemain musik atau penata layanan gereja atau itu hanya sekedar sebuah tradisi saja. Rutinitas semata. Kalau orang ibadah ada kesadaran siapa Tuhan. Ibadah itu pusatnya adalah Tuhan. Orang yang melayani itu hanya alatnya Tuhan. Makanya bisa berubah-ubah dan orang punya banyak kelemahan. Kalau bicara tentang kelayakan tidak ada satu orang pun yang layak melayani tahta kudusnya Tuhan. Tidak ada yang layak. Tetapi saya beribadah itu datang kepada Tuhan. Yang melayani menolong saya dan yang datang jemaat yang datang supaya bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan baik supaya saya bisa mengerti firman Tuhan lebih baik. Makanya perlu ada penataan ada penata layanan untuk penyelenggaraan ibadah itu. Tetapi pusat ibadah itu sendiri adalah pribadi Tuhan yang maha kudus. Saya ibadah itu kehormatan. Saya ibadah itu berkat. Itu anugerah. bukan Tuhan yang butuh kita. Tetapi kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir kalau saya tidak melayani tahu rasa nanti gereja. Tahu rasa lah. Orang berpikir bahwa Tuhan itu butuh kita. Tuhan memberi kita anugerah untuk menjadi kawan kerjanya. Iya. Tetapi kalau bicara soal kemampuan soal kemuliaan sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Tuhan bisa lakukan semuanya. Sendiri. Bahkan kita menolak Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan tidak akan bisa dihalang-halangi ketika Tuhan punya kehendak. Kalau saya beribadah saya yang butuh Tuhan. Kalau saya melayani saya butuh Tuhan. Saya berdoa saya butuh Tuhan. Saya lakukan banyak hal sebagai orang percaya karena saya tahu saya butuh Tuhan saya ini sebenarnya tidak layak. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana mungkin kita merasa layak untuk menghampiri dia yang Maha Kudus sementara kita sudah ditebus kita tetap saja berulang-ulang lakukan dosa. Berulang-ulang melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan perbuatan kita. Kalau bicara kelayakan tidak ada kelayakan. Tetapi kesadaran siapa diri saya yang tidak sempurna. Siapa diri saya yang sebenarnya tidak layak kalau tidak beroleh anugerah melalui Yesus Kristus. Saya tidak layak di hadapan Allah. Itu akan menumbuhkan rasa hormat yang sangat besar sekali kepada dia. Perasaan hormat yang begitu besar itulah yang diungkapkan dengan takut akan Allah. Campuran antara kekaguman yang luar biasa menyadari siapa Allah dan rasa hormat yang begitu besar itulah yang mengungkapkan diungkapkan dengan kalimat takut akan Allah. Orang tidak mungkin bisa takut akan Allah kalau tidak kagum tentang pribadi Allah. Orang tidak mungkin bisa menghormati dia kalau tidak percaya bahwa dia itu punya kekuasaan yang luar biasa dia itu maha mulia maha kudus tidak mungkin orang tidak mungkin punya rasa hormat kekaguman yang luar biasa kalau menempatkan dirinya sebagai orang yang baik-baik saja sebagai orang yang sempurna sebagai orang yang unggul sebagai orang yang memang layak untuk beribadah untuk berdoa untuk melayani nah kalau kita menganggap diri kita memang pantas agak susah kita akan punya rasa hormat yang begitu besar kepada Tuhan kita berpikir Tuhan itu berhutang dengan saya karena saya sudah melayani saya berjasa kepada Tuhan karena sudah lakukan ini lakukan ini berikan ini berikan itu kita akan melihat diri kita itu pada posisi sebagai orang yang sombong dihadapan Tuhan orang yang takut akan Tuhan tidak selalu punya rasa hormat dan kekaguman kepada Tuhan dan melihat dirinya sebagai orang yang paling beruntung berulih anugerah ini dari mulutnya akan selalu keluar ucapan syukur kekaguman pujian penyembahan kita boleh nyanyikan lagu sangat indah sekali tetapi kalau tidak punya hati yang takut akan Tuhan tidak mengagumi Tuhan dan tidak menghormati Tuhan lagu itu hanya sekedar alunan nyanyian indah tetapi itu bukan penyembahan di hadapan Tuhan itu hanya ungkapan nada saja indah tetapi bukan pujian bukan penyembahan pujian penyembahan selalu lahir dari hati yang mengagumi dan menghormati Tuhan disitu takut akan Tuhan itu harus terus kita bangun dalam hati kita karena seluruh kebaikan seluruh ibadah pelayanan persembahan kita jadi tidak bernilai kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan dan yang ketiga kita lihat di ayat 27-33 kita dapat gambaran lebih jelas itu pentingnya kesadaran untuk menghormati Tuhan mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita dan engkau yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita maka maka kami akan mendengarkan dan melakukannya ketika Tuhan mendengar perkataan mu itu sedang kamu mengatakannya kepada ku maka firmanlah berfirmanlah Tuhan kepada ku telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu segala yang dikatakan mereka itu baik kiranya hati mereka selalu begitu yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama lamanya sampai ayat 33 kita bisa baca lebih lengkap nanti jadi disitu ditegaskan bahwa umat Israel itu diminta mendekatlah engkau dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan dan engkau lah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita maka kami akan mendengarkan dan melakukannya rasa hormat itu pasti akan ditentukan dengan apa kalau kita menghormati seseorang ketika orang itu berbicara kita akan mendengarnya dengan baik-baik tetapi semakin kita tidak menghormati orang dia ngomong apa saja itu kita biarkan saja kita tidak akan menyimak dengan baik semakin kita menghormati kita perhatikan betul apa yang dikatakan bahkan tegurannya pun kita mau dengarkan karena kita menghormati dia kan dia menegur keras kita tidak tersinggung karena kita menghormati dia tetapi kalau kita tidak menghormati orang itu mengkoreksi kita reaksi kita pasti marah tersinggung karena kita merasa diserang tetapi kalau yang mengucapkan pribadi yang kita kagumi pribadi yang kita hormati kita terbuka kita dengarkan tidak hanya mendengarkan kita berusaha menyimak dengan baik kita paham dengan baik bahkan ketika dia memberi instruksi kalau dia orang yang kita hormati itu punya otoritas atas hidup kita kita akan lakukan siap aku akan lakukan umat Israel diajar untuk menghormati Allah tidak hanya kenal siapa Tuhan tidak hanya sadar siapa dirinya tetapi juga kembangkan sikap menghormati Tuhan ketika orang menghormati Tuhan luar biasa Tuhan berjanji apa nanti keadaanmu baik-baik itu keadaan keturunanmu akan baik-baik saja dengan kata lain sebenarnya hati yang takut akan Tuhan itu kunci kehidupan kita menjadi baik kehidupan kita menjadi indah karena kita punya hati yang takut akan Tuhan saudara-saudara kesadaran rohani seperti inilah yang jadi rim untuk sisi kedagingan kita sisi kesonggongan kita ada banyak orang tidak tidak bisa mempertahankan kebahagiaan hidupnya banyak orang tidak bisa mempertahankan keberhasilan hidupnya banyak orang tidak bisa mempertahankan hal-hal baik yang sudah dicapainya baik dalam rumah tangga punya anak punya pekerjaan punya bisnis punya pelayanan semuanya sebenarnya hal baik sudah dia miliki tetapi dia tidak bisa mempertahankan apa karena tidak punya hati yang takut akan Tuhan lupa diri sepertinya semua yang dimiliki karena memang dia hebat karena dia memang pantas menerimanya bukan bukan sebagai anugrah yang diberikan Tuhan kepadanya sehingga kehilangan rasa hormat terhadap Tuhan orang yang takut akan Tuhan tidak hanya kagum tetapi hatinya selalu menghormati karena saya menghormati Tuhan saya tidak akan mengkhianati pasangan hidup saya karena saya menghormati Tuhan saya tidak akan mencuri dan korupsi karena saya menghormati Tuhan saya akan bekerja sepenuh hati walaupun tidak diawasi oleh pimpinan saya karena saya menghormati Tuhan maka saya akan urus rumah tangga saya dengan baik saya akan urus anak-anak saya dengan baik karena saya menghormati Tuhan saya akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika saya mau melayani karena saya menghormati Tuhan saya tidak akan sembrono dalam pelayanan semua saya lakukan karena hati saya sungguh-sungguh menghormati Tuhan itulah takut akan Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga kamu ucap syukur karena engkau sudah menyatakan dirimu dengan begitu nyata melalui pribadi Yesus Kristus dan melalui penebusan Yesus kami semua memiliki akses yang begitu luar biasa yang kami terima sebagai anugerah kami boleh memanggil engkau sebagai Bapak kami boleh bersekutu secara pribadi kami boleh menikmati keindahan pribadimu hadiratmu yang maha kudus itu tetapi seringkali kami kehilangan rasa hormat kepadamu kami hanya memakai ini untuk memuaskan diri kami sendiri hanya untuk kepentingan kami sendiri kami lupa bahwa semua hal itu karena anugerahmu kami lupa bahwa engkau tetap pribadi yang maha kudus maha agum yang harus dihormati Bapak tolong kami semua supaya tidak pernah kehilangan rasa hormat kepadamu apapun yang sedang Tuhan kerjakan dan sudah Tuhan berikan kepada kami itu tidak menghilangkan rasa hormat kami kepadamu bahkan ketika kami mengingat bagaimana Tuhan memberkati rumah tangga kami bagaimana Tuhan menolong rumah tangga kami bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami bagaimana Tuhan menolong pekerjaan kami usaha kami bahkan memberkatinya sehingga apa yang kami perbuat menjadi berhasil ketika Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa melayani kami tidak lupa diri kami tetap menyadari itu anugrahmu Bapak biarlah kekaguman itu tetap ada di hati kami itu yang senantiasa menumbuhkan rasa syukur ketika kami melakukan segala sesuatu karena kami sungguh-sungguh bersyukur atas kemurahanmu dan kami lakukan dengan cara yang benar dengan arah yang benar karena kami sungguh-sungguh menghormatimu Bapak hambamu berdoa kira namamu tidak hanya dikenal dipuji dan dimuliakan di rumah-rumah di gereja-gereja di persekutuan-persekutuan orang percaya tetapi namamu sungguh-sungguh dihormati oleh setiap orang yang menyembahmu namamu dihormati oleh setiap orang yang melayani namamu dipuji disembah dihormati oleh setiap orang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin puji Tuhan saudara-saudara tetap jaga hati takut akan dia apapun situasi dan kondisi sadar sadar bahwa apapun yang kita miliki saat ini itu adalah anugrah yang dari Tuhan kalau saudara memiliki perkumulan-perkumulan yang berat saudara sedang sakit saudara sedang ada masalah dalam rumah tangga dalam pekerjaan atau perkumulan-perkumulan yang lain saudara membutuhkan dukungan doa silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa apapun keadaanmu tetap percaya doa orang benar besar kuasanya kalau saudara ingin memberikan komentar silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV kami tunggu Mas Murbat ayat 8 sampai 9 engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan kandum dan anggur dengan tentram aku mau membarikan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman puji Tuhan selamat malam selamat bercerahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati